Pemimpin Non-Muslim Intinya itu Ini sudah hukum sendiri Bisa baca surah Al-Ma'idah ayat 7 Sebenarnya dalilnya Al-Ma'idah ayat 54-58 Tapi ayat 57 jelas Allah mengatakan Hai orang-orang beriman Jangan pernah menjadikan pemimpin Orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani Dan orang-orang musyrik Tidak boleh Baik saya bacakan lebih baik ayatnya supaya jelas ya Silahkan dibuka Al-Ma'idah Ayat 4 mulai ya Sudah buka? Baik saya bacakan ayatnya Saya bicara ini masalah hukum syari'i ya Saya tidak ada dukungan sama sekali kepada calon manapun Tapi saya ditanya tentang hukum syari'i Saya menjelaskan hukum syari'inya Dan ini perlu dijelaskan Karena banyak umat Islam sekarang yang ngomong tidak ada ilmu nih Tidak apa-apa, tidak apa-apa Inilah, itulah Daripada, daripada, daripada apa ini? Kalau tidak ada ilmu jangan ngomong Ini firman Allah kekal sampai hari kiamat Dengarkan ayatnya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ayat 5-4 Al-Ma'idah Ya ayuhalladzina amanu May yartadda minkum andinihi Fasaufayatillahu bikaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Sampai sini Tahan dulu ayatnya Saya terjemahkan perlet-terlet ya Ya ayuhalladzina amanu Hai orang-orang yang beriman May yartadda minkum andini Siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya Fasaufayatillahu bikaum Allah akan datangkan penggantinya orang yang murtad itu Satu orang murtad dengan satu kaum Satu kaum itu minimal tiga orang Jadi kalau ada orang murtad, biarin aja murtad sudah Dinasehatin, gak mau dengar, biarin aja Islam gak butuh dengan orang seperti itu Nomor Islam yang dibutuhin kok Orang kalau masuk Islam, selamat Orang keluar dari Islam ya masuk neraka Jelas konsepnya Kalau kita sudah nasihatin, gak mau dengar ya sudah Dan Allah janjikan Kalau ada yang murtad satu Allah akan gantikan dengan satu kaum Kaum minimal tiga orang Cirinya orang yang akan menggantikan orang yang murtad tadi adalah Fasaufayatillahu bikaumin yuhibbuhum Allah mencintai mereka Dan dia juga mencintai Allah Lalu dikatakan Mereka merendah di depan orang-orang beriman Aizzatin alal kafirin mulia di depan orang-orang kafir Mereka selalu berjihad di jalan Allah Di sini dikatakan Mereka berperang di jalan Allah Mereka tidak pernah takut sama sekali Itu karunia Allah Allah berikan kepada siapa yang diinginkan Wallahuasi'un alim Allah itu zat yang mahalwas dan maha mengetahui Lalu lihat Terima ayat 55-nya Ini berlanjut sampai 58-nya Sesungguhnya penolong kalian Tempat kalian bersandar adalah Allah Rasulnya Dan orang-orang yang beriman Yang ciri mereka Mereka mendirikan solat Dan mereka mengeluarkan Dan mereka ruku Mereka ruku Ayat 56 Mereka solat maksudnya Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya Sebagai tempat pelindungnya Bersandarnya Maksudnya tempat rujukan Allah Rasulnya bilang Pilih yang ini kita pilih yang ini Enggak, enggak Haram, haram, halal, halal Menurut Allah dan Rasulnya Sesungguhnya kelompok itu Yang akan Allah berikan kemenangan Lalu ayat 57 Ini saksi bahasan Ya ayuhalladina amanu Maaf, berarti hanya sampai 57 Ya ayuhalladina amanu Hai orang-orang yang beriman La tatakhidu alladina Takhadu dinakum huzuwan wa la'iba Janganlah pernah kalian menjadikan Orang-orang yang telah menjadikan Agama kalian main-main Minalladina utul kitabah min qablikum Dari orang-orang yang menuntut Alkitab Yahudi dan Nasrani Sebelum kalian Wal-kuffar dan orang-orang kafir Awliya sebagai pemimpin-pemimpin kalian Wattakullah bertakwalah kepada Allah Inkuntum mu'minin Kalau kalian benar-benar orang yang beriman Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain Berbicara masalah ini ya Tapi yang jelas Kita hukum syar'inya Di komunitas muslim Tidak boleh memilih non-muslim Terima kasih telah menonton